Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi hadana lihada Wa makuna linahtadia lawla an hadana Allah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasulu La nabiya ba'dah Qala rasulullah sallallahu alaihi wasalam Aljannatu tahta akdamil ummahat Pemirsa cahaya hati antepi yang dirahmati Allah Ibu Satu kata sederhana Namun berjuta makna Mengapa rasulullah mengatakan Bahwa surga terletak di bawah telapak kaki ibu Apa ibu-ibu pernah lihat surga itu ada di bawah telapak kaki ibu Tidak Itu hanyalah sebuah perumpamaan Bagaimana kita sebagai seorang anak Harus menghormati seorang ibu Sejak Allah menciptakan seorang anak manusia Yang dititipkan di dalam rahim seorang ibu Selama sembilan bulan sepuluh hari Penderitaan yang bertubi-tubi datang Tapi itu hanya dirasakannya seorang diri Tanpa ada yang membantu Dan setelah itu Dengan penuh cucuran darah dan air mata Seorang ibu melahirkan seorang anak manusia ke muka bumi Tidak sampai di situ Kemudian dia menyusui Mengasuh Dan merawat Sehingga seorang anak manusia itu Menjadi anak yang berguna Sampai di situ Apa yang masih berani melawan seorang ibu Ada enggak ibu-ibu dan bapak-bapak yang berani melawan seorang ibu Tidak Jangankan melawan Berkata Ah Cih Tidak mau Itu adalah satu dosa besar dan sangat dimurkai oleh Allah Pemirsa cahaya hati ANTV Yang dirahmati oleh Allah Rasulullah Rasulullah Pernah ditanya oleh seorang sahabat Wahai Rasulullah Siapakah yang pertama kali dan yang utama yang harus aku hormati Rasulullah 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 Menjawab Ibumu Kemudian bertanya kembali untuk yang kedua kalinya Siapa lagi wahai Rasulullah Dan kembali Rasulullah menjawab Ibumu Dan untuk yang ketiga kalinya Sang sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah Siapa lagi wahai Rasulullah Dan Rasulullah tetap menjawab Ibumu Dan ketiga pertanyaan yang keempat kalinya Barulah Rasulullah 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 Menjawab Ayahmu Dan berarti Seorang ibu derajatnya itu Tiga tingkat dibandingkan seorang ayah Tapi bapak-bapak Ibu-ibu Mentang-mentang ibunya tiga derajat Bapaknya enggak dihormati Tidak ya Tetap Kalau tidak ada bapak Tidak ada ibu-ibu Dan tidak juga ada bapak-bapak Di dunia ini Betul apa? Betul Betul Nah Oleh karena itu Sebagai anak manusia Anak yang dilahirkan dari seorang ibu Dan disayang oleh seorang ayah Kita harus menghormati dan mencintainya Apa hari ini kita sudah mendoakan ibu kita? Sudah atau belum? Alhamdulillah Banyak anak-anak yang lupa Jangankan untuk mencium tangan seorang ibu setiap pagi Saat dia akan berangkat bekerja atau sekolah Seakan-akan ibu itu tidak ada Berangkat-berangkat aja Starter mobil, starter motor, jalan, ngeng Ibu itu di hati sebenarnya sakit Ya Allah nak Kok kamu enggak izin sama ibu? Ibu itu pengen doain kamu nak Ibu ingin pengen pegang kepala kamu nak Sebelum kamu itu mencari nafkah Tapi itu jarang kita lakukan Makanya berbahagialah Kalau kita itu masih punya orang tua Masih punya ibu, masih punya ayah Pemirsa cahaya hatian TV yang dirahmati Allah Banyak lagu-lagu yang diciptakan Khususnya untuk mengagungkan seorang ibu Dari lagu anak-anak sampai lagu dewasa Kasih ibu kepada kita Tak terhingga sepanjang masa Sampai lagu yang saat ini booming dinyanyikan oleh Raja Dangdut kita Doa ibumu dikabulkan Tuhan Dan kutukannya jadi kenyataan Oleh karena itu hormatilah ibu kita Kurang lebihnya saya mohon dibukakan pintu maaf Wallahu mu'afiq ila akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih